Saudara menjadi pengembudi taksi online ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Apalagi jika bonus atau intensif yang seharusnya mereka terima malah tinggal harapan saja karena aturan sepihak. Seperti yang dialami para pengembudi taksi online di Pekalongan, Batang, dan Pemalang ini, mereka pun akhirnya menggelar aksi di kantor operatornya. Perasaannya diberi harapan palsu terkait bonus selama berbulan-bulan oleh salah satu operator. Lebih dari 100 pengembudi taksi online menggelar aksi di halaman kantor Gojek Pekalongan. Aksi ini dijaga ketat oleh puluhan petugas kepolisian yang membuat pakir petis di pintu kantor. Selain itu, petugas berseragam juga mengawal perwakilan dari Gojek yang menemui masa. Para pengembudi taksi online ini menuntut agar uang bonus atau insentif yang menjadi hak mereka segera dibagikan. Karena sudah lebih dari 6 bulan mereka yang dijanjikan, namun hanya sebatas janji saja. Pemalang juga semuanya. Jadi ini di sini kan kita menuntut untuk kembalinya bonus itu lagi. Yang dijanjikan dari pihak Pekalongan perjalanan? Oh, tiap-tiap opdar itu tiap dua minggu kita akan ketemu. Tapi apa-apa saja sih nggak ada kejelasannya. Harapnya sekarang, Mas? Harapnya sekarang apa, Mas? Ya, harus beri lagi. Kalau nggak ya, kita bisa untuk melakukan yang lebih dari ini. Apa kira-kira, Mas? Aksinya apa, Mas? Saat menemui para pengembudi taksi online yang demo, perwakilan dari Gojek tidak bisa memberi keputusan apapun. Dia hanya berjanji akan menyampaikan apa yang menjadi keluhan para pengembudi ke kantor pusat. Coba didukung ini, Pak. Supaya kita sama-sama kondisi, Pak. Kita pengennya gini, Pak. Kalau dari saat gas itu pengen memang ini murni kepinginan teman-teman semua gitu loh, Pak. Jadi jangan sampai nanti kita sudah jalan lagi, ada lagi yang aksi. Di jalan gini, teman-teman yang sudah enak, lepas tangan. Kan nggak enak juga, Pak. Kita juga yang dari sini menjadi pesakitan terus, kan. Makanya di sini cepat kita sama-sama. Itu aja. Para pengembudi taksi online yang tidak puas dengan tidak ada kepastian, kapal insentif akan diberikan. Akhirnya memilih mematikan aplikasinya sebagai tanda protes. Mereka menyatakan akan kembali menggelar aksi lagi, jika dalam waktu satu bulan tidak ada kepastian terkait insentif mereka. Awan Negus, Kompas TV, Pekalongan.